Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel Apa kabar Teman-temanku semua Di video kali ini saya mau Buat mie goreng tahu ya teman-teman Untuk resepnya Tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya Disini sudah aku siapin 4 kotak tahu dan 1 bungkus mie merah Boleh pakai mie apa saja Sesuaikan dengan selera Kemudian lanjut disini sudah aku siapin Air panas Kemudian tuang sedikit minyak goreng Agar nanti minyak saat direbus Tidak lengket satu sama lain Diaduk sebentar agar minyak tidak gumpal Kemudian lanjut Masak mie kurang lebih 3 menitan Setelah 3 menit Buka tutupnya Nah disini Untuk minyak sudah matang ya teman-teman Bisa langsung matikan kompor Diangkat Kemudian tiriskan Untuk tekstur minyak Sangat bagus sekali Penyal Dan tidak terlalu lembek Lanjut untuk bahan kedua Disini aku akan iris-iris Tahu Untuk besar kecilnya Disesuaikan dengan selera masing-masing Setelah selesai Kepotong semua Nah jadinya Segini ya teman-teman Kemudian lanjut Mau aku goreng Siapin minyak Panasin kompor Setelah minyak panas Kemudian masukin Tahu yang sudah aku potong-potong Jangan lupa dibali Agar tidak gosong Setelah kuning kecoklatan Lalu diangkat Dan ditiriskan Lanjut disini Aku mau siapin bumbunya Masukin 9 butir Kemiri 4 siung bawang putih Per 4 sendok makan Merica Kemudian diulek Sampai bumbunya halus Setelah bumbu halus Untuk bumbu yang kedua Aku potong-potong 4 siung bawang merah Dan juga 4 buah cabai merah Keriting Untuk tingkat kepedasannya Disesuaikan dengan selera Masing-masing Nah disini Aku mau tumis Bawang merah terlebih dahulu Aku pakai minyak Bekas tadi Goreng tahu Tumis sampai Bawang merah harum Setelah bawang merah Setelah bawang merahnya harum Kemudian lanjut Masukin bumbu yang sudah aku ulek tadi Tumis sampai bumbu benar-benar matang Agar tidak bau lango Setelah matang Kemudian Masukin sedikit air Gula merah juga masuk Untuk tingkat kemanisannya Disesuaikan dengan selera masing-masing Setengah sendok makan garam Setengah sendok makan Micin Masukin kurang lebih Setengah sendok makan Penyedap rasa Kemudian diaduk Sampai bumbu Kecampur semua Masukin tahu Kemudian diaduk Sampai bumbu dan tahu Kecampur semua Setelah itu Masukin mie yang sudah tadi Aku grebus Lalu masukin cabai merah keriting Dan terakhir Masukin kecap manis Kurang lebih 5 sendok makan Kemudian diaduk Sampai Kecampur semua Disini Untuk apinya Aku menggunakan Api paling kecil ya teman-teman Agar tidak mudah gosong Nah untuk bumbunya Sudah kecampur semua ya teman-teman Mie-nya juga sudah matang Bisa langsung matikan kompor Dan siap untuk disajikan Dan tadaa Mie goreng tahu Tahu ala ibu naras Sudah jadi Semoga resepnya Bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Bye Bye